Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Gagarasi Kali ini kita ada unit yaitu Hyundai Atos tahunnya 2004 Tipenya GLS Untuk warnanya abu-abu metallic ya Kalau di SNK abu-abu metallic Kalau sekilas kayak agak kebiru-biruan, keabu-abuan gitu Mungkin mobil ini cocok buat teman-teman yang sedang mencari Unit City Car kecil Dengan budget kisaran 40 jutaan Mungkin mobil ini bisa jadi salah satu referensi ya Kebetulan Atos 2004 manual Manual GLS Untuk kondisinya seperti apa silahkan disimak video ini dengan baik ya teman-teman Insya Allah semua keterangan saya sampaikan di dalam video Dan terima kasih buat temanku semua Yang sudah menyempatkan waktunya Meluangkan waktunya untuk mampir di channel Gagarasi Semoga Allah mudahkan semua urusan Dan diberkahi segala rezeki dan kesehatannya Amin Oke langsung saja seperti biasa ya Kita lihat untuk bagian depan Untuk headlampnya dia bening teman-teman Bagus Kiri juga bagus bening Foglampnya juga bagus ya teman-teman Foglampnya bagus Kemudian untuk foglamp kanan Dia juga bagus seperti ini Bening Dan bempernya gak ada paret ya Bempernya gak ada paret Kemudian Bemper sebelah sini gak ada paret Biasanya bagian bemper itu kebanyakan paret Tapi kebetulan ini bagus Mobilnya seger ya Penampakan dari samping seperti ini teman-teman Penampakan dari samping Hyundai Atos 2004 Bagus ya Masih proper Layak dimiliki di tahun 2024 seperti ini Kemudian bagian samping Velgnya dia pakai original mas Ian Dengan ring 14 ya 14 atau 13 ini Coba kita tengok Dia pakai ring 13 teman-teman Ringnya 13 ya Imut dan masih original Untuk body Cetnya Ini udah repan ya Tapi masih kaleng teman-teman Coba Body repan tapi masih bagus dan kaleng Kemudian pintu sebelah sini gak ada belang ya Masih bagus Ini juga bagus Ini rapi Silin-silinnya juga masih original pabrik temanku Nanti kita spill bagian interior Ini original ya Interior original Bagian silin belakang juga masih rapi Begitupun bagian sana Insya Allah sama seperti ini Masih original dan rapi Untuk penampakan dari belakang Seperti ini Atos GLS 2004 Dia lampu belakangnya udah Mengkristal seperti ini Gak ngedoft Kan untuk atos ini generasi tahun 2000 Itu sama lampunya di belakang di atas gini Tapi masih ngedoft Kalau ini udah kayak mengkristal gitu Udah bagus teman-teman Udah mirip mobil-mobil tahun muda Kalau dari belakang seperti ini bagus ya Bagus Cetnya juga masih utuh ya Ini cetnya juga udah repan teman-teman Ini atos Biasanya disini ada GLS Tapi ini kebetulan di repan Jadi Apa namanya Tulisan GLS nya Gak ada Ketutup mungkin ya Tapi ini masih proper Masih kaleng semua Penampakan dari belakang Seperti ini Kemudian Untuk 2004 sendiri kan Tutun teman-teman Dua warna Jadi Ada warna ini Bahwa coklat ke abu-abuan Kolaborasi dengan bagian atas Seperti ini Jadi Bagus ya Manis kayak gitu Kita lihat bagian bagasi ya Bagian bagasi Tempat Bagasinya Di sebelah sini teman-teman Udah kayak mobil-mobil Terbaru Sorry teman-teman Bagasi Cepat kita aku Kak Nah Bagasinya seperti ini Rapi teman-teman Seperti ini Oke lanjut teman-teman Barusan stabilizer nya Bermasalah Jadi kita Pakai manual ya Untuk bagasi Lanjut untuk bagasi Insya Allah mobil ini Gak ada bekas laka Gak ada bekas Sundul belakang Atau Nyundul Dari Depan ke belakang Atau mundur Kalau ini insya Allah aman Masih proper mobilnya Bukti amannya seperti apa Coba kita tengok Kita lihat bagian sini Ini tulangannya yang biasa rentan Ini tulangannya yang biasa rentan atau rawan Kalau mobil bekas laka Itu bagian sini udah keriting Tapi kebetulan Alhamdulillah Kalau kami insya Allah mobilnya gak ada bekas laka Ini cuma karat-karat biasa wajar korosi Itu pun gak Gak sampai keropos teman-teman Seperti ini Ini masih original Masih utuh Kemudian Untuk Apa namanya Bagian atas Bagasi Belum pernah dilepas Alias belum pernah direparasi Teman-teman Baut sini juga masih original Belum pernah dibongkar Atau dipasang Alias bongkar pasang Kemudian untuk silenya Silenya bagian sini Ini original temanku Ini silenya semua original Dari sini Ke semua Pintu original Kemudian untuk ban serapnya Itu ada di belakang Di bawah sini Seperti mobil-mobil sekarang Di bawah sini Seperti ini Ada ready ban serapnya Kemudian gak ada keropos Ini cuma agak kotor aja teman-teman Tapi ini aman Gak ada keropos Tidak ada keropos Tidak ada korosi Atau apa Ini antikarat ya Hitam yang ada di roda Yang di bagasi ini Antikarat Karena disini rawan Ada Gendangan air Yang biasa ya Penyakit citikar Itu air turun dari sini Kemudian masuk Dan Sedikit banyaknya Ada yang Tertampung di bagian sana Mungkin teman-teman Juga sudah paham ya Ini ada handle nya Ini masih original Bagus Kalau mobil-mobil sekarang Bahkan kalah teman-teman Gak ada handle Seperti ini Oke Kemudian Tampak bagian sini Nah bagian sini Ini juga masih proper Bagus Ganteng teman Ganteng teman Original Velg original Kemudian body Ini juga masih kaleng Ini kaleng juga Ini masih kaleng Kemudian bagian sini Masih bagus Original Linya mobil ini bagus Di atasnya juga masih bagus Bagus banget Kalau penampakan dari samping Seperti ini Oke Ini penampakan dari Sebelah samping kiri ya Masih proper Dengan Velg nya yang original Kayak gini Masih bagus Kemudian penampakan dari depan Kayak gini Ini juga masih bagus Oke Ini semua ban Keempat nya masih baru Dan masih tebal temanku Coba kita tengok interior ya Berarti ya Interior Kita sepilkan Interior Interior mobil ini Masih original Original Jog original Door trim nya juga Masih original Kayak gini Door trim original Kemudian dashboard nya Masih original Khasnya GLS Yaitu Ada Timer nya disana Atau ada Jam Dan Apa Untuk GLS juga Disini ada Ini teman teman Ruang penyimpanan Penyimpanan Kedua sisi Kanan dan kiri Untuk bagian supir Sini Door trim nya juga Masih original Yang kecil Kayak gini Masih original Bawah Juga masih original Jadi Insya Allah Untuk interior Masih full original Dari belakang Mobil ini Juga masih original Bagian door trim Sebelah penumpang kanan Ini juga masih original Original Semua Oke Bahkan sampai Sound-sown nya Belakang juga Masih ada Ini juga Masih ready Masih ada Untuk plafon nya Juga Kemarin Di salon Udah Lumayan bersih Dari sebelumnya Tapi mungkin Kalau mau di salon ulang Atau dibersihkan ulang Bisa Lebih bersih Oke Mohon maaf teman teman Karena Memory kami ini Agak penuh Jadi Videonya terpotong-potong Tapi Intinya Interior masih original Interior original Semua original Dashboard nya juga Masih butuh Original Temanku Original Original Cuma minus nya Ini bagian head unit Ini Pangkong nya ada Ada yang pecah Ini pecah Kemudian Ada yang pecah lagi Bagian sini Ini ada pecah nya Tapi Overall Masih berfungsi dengan baik Kemudian kita Kemarin Melakukan penggantian ini Full pump Karena tarikan kurang enteng Kemarin Kemudian ini Biasa Penyakit Atos ISC Kita ganti yang Bagus Dan sekarang Alhamdulillah Udah Sembuh Lanjut mungkin Ke bagian mesin Langsung ya Atau ini Door trim nya Juga masih Original Oke Lanjut ke Bagian mesin Bagian mesin Coba kita buka Minta tolong Mas Adi Bagian mesin Coba kita cek Nah Untuk bagian mesin Insya Allah Tidak ada Bekas kecelakaan Atau bekas Laka Karena ini Juga masih butuh ya Masih original nya Ada emblem Atau Hyundai Disini Kemudian untuk mesin Insya Allah Gak ada Apa namanya PR Gak ada rembes Karena Kemarin kita Udah Full perbaikan Coba di start up Mas Adi Kontaknya ini Coba kita Lihat ya Untuk Apa namanya Starter nya Mesin Nah Ini masih halus ya Bagus Kemudian masih langsam Karena kalau Atas itu Apa namanya Penyakitnya itu ada di Mesin Di bagian Idol nya Alias RPM nya Naik turun Naik turun Kalau ini Kebetulan Masih seger ya Masih bagus Karena kemarin Perbaikan Beberapa ya Saya coba Nyalakan AC Mas Coba di AC ya Biar tau Bagaimana Kalau di AC Nah Kalau di AC Seperti ini Dia Vakum nya Bekerja dengan baik Bekerja dengan baik Kemudian AC nya Dingin Kita coba Tes AC nya Ya AC Seperti ini Ini udah nyala Flower nya Disini Juga nyala Temenku Kisi-kisi AC Butuh Semua 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 Setirnya juga Masih utuh Kalau kilometer Disini Tertera 190.000 Ya 190.000 Mobil tahun Segini Insyaallah Masih proper Masih tergolong Wajar Banget Oke Mungkin Review kami Segini dulu Temenku Bagi temen-temen Yang berminat Silahkan Bawa pulang Mobil ini Di angka 49.900 Alias Kita genapkan 50.000 49.900.000 Rupiah 4.900.000 Atau 49.900.000 Rupiah Atau Gampangannya 50.000 Nego om Nego Karena ini pajaknya mati Mungkin kita potong pajak 1.000.000 Jadi 49.000.000 Sudah bisa Bawa mobil ini Untuk lokasi Detail kondisi Dan sebagainya Silahkan Kontakt WA yang ada Di bio Temenku Mobilnya kayak gini Ciami Soro Bagus Dan Masih layak Dan Layak banget ini Sulit cari atos Yang kondisinya Bagus Seperti ini Dari belakang Samping Seperti ini Ganteng Temenku Masih proper Oke Cukup sekian Dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga mobil ini Lekas terjual Ke salah satu Subscriber Gaggrasi Atau Follower TikTok Maupun Instagram Terima kasih Sekali lagi 49.000.000 Sudah bisa Bawa pulang Mobil ini Dengan Pajak Mati Tapi ya Kalau hidup Mungkin nanti bisa Dibicarakan Seperti apa Dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati